Sembari tetap menaati peraturan pembatasan sosial, warga kota New York ini antre untuk menerima makanan gratis yang dibagikan Lembaga Nirlaba, Islamic Circle of North America Relief. Mereka yang mengantre adalah sebagian dari 20 juta New Yorker yang kesulitan memperoleh makanan di masa pandemi COVID-19. Data pemerintah kota mengungkat sekitar 1,2 juta warga New York kesulitan pangan bahkan sebelum pandemi virus corona. Saat ini pemerintah kota New York mengalokasikan 170 juta dolar Amerika untuk memerangi kelaparan bagi warganya di tengah pandemi. Departemen Sanitasi kota New York ditunjuk untuk mengkoordinasikan dana ini. Mengingat demografis warga kota New York yang sangat beragam, makanan yang dibagikan, terdiri dari pilihan halal bagi muslim, kosher bagi Yahudi, dan vegetarian. Selama bulan Ramadan, 550 ribu paket makanan halal ditambahkan. Salah satu rekanan dalam inisiatif ini adalah Islamic Circle of North America Relief. Dengan cabang di 10 kota, Iqna mendistribusikan makanan yang disediakan pemerintah kota dengan tambahan makanan yang mereka siapkan sendiri. Makanan halal ini tak hanya untuk warga muslim. Iqna berencana untuk melanjutkan pendistribusian makanan halal hingga 12 Juni. Sementara program pemerintah kota untuk membagikan makanan masih akan terus berlanjut hingga waktu yang belum ditentukan. Dari kota New York, tim VOA melaporkan.